Kincuan sangat menyukai Way Pearl ini. Itu memang hal yang bagus, terutama bagi orang yang bisa menggunakannya. Jika digunakan dengan baik, benda ini sebanding dengan harta yang sangat bagus. Jika tidak digunakan, maka itu hanya hiasan. Kincuan memegang Way Pearl dan secara alami melihatnya dengan Golden Divine Eye-nya. Ini membuat Kincuan tertegun. Mutiara itu benar-benar ajaib. Kincuan melihat Yin dan Yang, 8 Trigram, 9 Istana dan 10 Arah, 8 Trigram Semesta, 10 Langit dan Bumi, dan Yin dan Yang tidak terbatas. Ini adalah perasaan yang sangat luas. Pada saat itu, Kincuan merasa sangat aneh. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan itu, tetapi dia merasa bahwa dia sangat kecil, seperti semut di dunia yang luas. Selanjutnya, saat Kincuan memperoleh Manik Dao, dia merasakan jejak koneksi. Itu sangat jelas, dan hubungan ini semakin kuat. Kincuan tertawa, dia tahu bahwa dia pasti bisa menggunakan Manik Dao, tapi dia tidak menyangka akan begitu cepat, untuk benar-benar memiliki koneksi begitu cepat. The Way Pearl berbeda dari harta karun lainnya. Itu tidak dapat ditingkatkan dengan apapun. Hal ini terkait erat dengan wilayahnya sendiri. Itu tidak bisa ditembus sekali. Way Pearl terkait dengan jumlah Grid Dao dan alam seseorang, terutama tingkat integrasi dengan Grid Dao seseorang. Semakin tinggi integrasi, semakin tinggi peningkatannya. Yang meningkat adalah rasionya, bukan kekuatannya. Dengan kata lain, semakin kuat kekuatan Grid Dao seseorang, semakin kuat peningkatan Way Pearl. Misalnya, jika kekuatan Grid Dao seseorang adalah 100, maka jika Way Pearl meningkat 10%, maka peningkatannya akan menjadi 10%. Jika kekuatan Grid Dao seseorang adalah 100 ribu, maka peningkatannya akan menjadi 10 ribu. Integrasi alam menentukan rasio peningkatan Way Pearl, dan kekuatan bergantung pada alam dan kekuatan Dao besar seseorang. Grid Dao Kincuan tidak perlu disebutkan. Namun, Grid Dao juga terkait dengan kekuatan seseorang, tapi ini bukan masalah. Kekuatan Kincuan membutuhkan waktu, jadi dia pasti bisa meningkatkannya. Sebaliknya, Dao Agung sebenarnya sulit. Memahami. Memahami. Ini bisa dikatakan yang paling mendalam. The Way Pearl bisa masuk ke dalam tubuh seseorang. Selama ada hubungan dengan aura seseorang, itu bisa memasuki kesadaran seseorang. Bagi Kincuan, ini adalah harta karun. Di masa depan, bahkan mungkin menjadi eksistensi yang melampaui harta tertinggi. Dengan kematian orang gila itu, krisis untuk sementara diselesaikan. Paman bela diri Agung membawa semua orang kembali ke aula. Kali ini, semua orang tidak lagi melihat Kincuan seolah-olah mereka sedang melihat seorang junior. Tampilan kekuatan Kincuan benar-benar melampaui mereka. Misalnya, mereka menyaksikan tanpa daya saat aura Paman sulung semakin lemah. Mereka adalah elit dari Medicine Order, kultifator medis terbaik di Medicine Order. Kincuan dengan mudah memecahkan masalah yang tidak berdaya mereka hadapi. Dia telah menyelamatkan Paman Senior Agung dan kemudian menyebabkan Medicine Order hampir bubar. Dengan bantuan Kincuan, mereka dengan mudah membunuh orang gila itu. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Sekte Abadi Bumi selanjutnya, tetapi mereka berharap bahwa Sekte Immortal Ascension akan segera campur tangan. Sekte Abadi Bumi dan urutan pengobatan berada di dunia yang berbeda. Sekarang, itu sedikit kacau. Mereka tidak tahu mengapa Sekte Abadi Bumi akan melakukan ini. Apakah itu murni karena orang gila itu? Atau apakah itu rencana yang direncanakan sebelumnya oleh Sekte Abadi Bumi? Mungkin ini adalah pertaruhan antara Sekte Abadi Bumi dan Sekte Immortal Ascension. Ini adalah ujian. Sekte Abadi Bumi sedang menguji kesabaran Sekte Kenaikan Abadi. Harga yang harus mereka bayar adalah pesanan obat. Mengorbankan salah satu Sekte mereka hanyalah ujian di antara mereka. Ini adalah kekejaman dunia seni bela diri. Itu juga merupakan tragedi Sekte Kecil tanpa kekuatan. Kali ini, mereka beruntung karena kincuan ada di sini. Kalau tidak, bahkan jika medisin order tidak musnah, itu akan sangat melemah. Tinggal di sini hanya akan menjadi nama. Selanjutnya, lima Sekte Racun masih mengawasi dari samping. Membunuh orang gila adalah sesuatu yang membahagiakan, tapi itu juga bukan hal yang baik. Dikatakan bahwa orang gila itu memegang posisi tinggi di Sekte Abadi Bumi. Sekarang dia sudah mati, dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Belum lagi pihak lain tidak melihat mereka membunuhnya. Terkadang, Anda bahkan tidak perlu mengakui bahwa Anda membunuhnya. Selama mereka mengira kau membunuhnya, itu sudah cukup. Meskipun dia menaruh harapannya pada imortal Ascension Sekte. Tapi kadang-kadang, ketika jagoan besar ingin berdamai, mereka harus menyerang jagoan kecil. Ini juga cara bagi mereka untuk mundur. Oleh karena itu, ketika itu terjadi, Sekte Abadi Bumi akan menghancurkan Ordo Pemobatan dan kemudian mencari jalan keluar. Semuanya akan damai. Oleh karena itu, Kincuan tidak bisa menaruh semua harapannya pada orang lain. Selanjutnya, dia mengatur formasi. Setelah mengatur formasi, Kincuan menghela nafas lega. Kali ini, dia menggunakan resep naga racun lagi. Tidak ada jalan lain. Pada saat hidup dan mati, dia tidak peduli tentang hal lain. Seminggu kemudian, tebakan Kincuan benar. Kali ini, Sekte Abadi Bumi mengirim lebih dari 10 orang. Mereka agresif dan bermusuhan. Mereka ada di sini untuk menghancurkan Sekte tersebut. Mata Kincuan dipenuhi dengan niat membunuh. Ini terlalu banyak. Mereka semua berasal dari klan mayat hidup dan Sekte Abadi Bumi. Mereka berdiri di depan gerbang utama Medicine Order. Itu tidak mungkin. Tiga lelaki tua yang memimpin mereka menyipitkan mata seolah-olah mereka sedang tidur. Mereka tidak bersuara. Kesabaran mereka cukup baik. Kincuan dan paman tuannya berada di tengah formasi. Melihat gerakan mereka, paman master dan yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Bagaimanapun, mereka berasal dari Sekte Abadi Bumi. Apalagi, jumlahnya lebih dari 10. Satu atau dua saja sudah merepotkan, apalagi 10. Dengar, orang-orang dari Orde Obat. Keluarlah. Jika suasana hatiku sedang baik, aku akan membiarkanmu hidup. Jika aku menghitung sampai tiga dan kamu tidak keluar, jangan salahkan aku karena kejam. Titik-petik dua. Suara lelaki tua itu sangat arogan. Satu. Tiga. Tiga adalah apa yang dikatakan Kincuan. Pihak lain baru saja menghitung sampai satu ketika Kincuan meneriakkan tiga. Ini sangat mendadak. Pihak lain menghitung sampai tiga dan Kincuan berteriak tiga. Ini adalah penghinaan, bahkan penghinaan. Dia sama sekali tidak menghormati pihak lain. Masuk ke formasi. Tria tua itu meraung marah. 20 orang berbaris dalam formasi yang aneh. Itu tampak seperti bintang biduk tujuh dan memasuki formasi. Kincuan tersenyum dingin saat dia melihat pihak lain memasuki formasi. Begitu mereka memasuki formasi, angin dan pasir menari dengan liar. Dalam sekejap, tempat itu berubah menjadi dunia yang kering. Ah, ada racun. Sangat cepat, seseorang menemukan racun itu. Ini adalah racun dari resep naga beracun. Itu sangat sombong. Orang-orang dari sekte abadi bumi dengan cepat menyadari bahwa ada racun. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, racunnya sangat sombong. Sangat cepat, mereka jatuh satu per satu. Racun resep naga beracun terlalu menakutkan. Orang-orang ini ingin meninggalkan formasi tetapi sudah terlambat. Ini adalah kedua kalinya resep naga beracun digunakan. Kekuatannya masih menakutkan seperti sebelumnya. 20 orang terlalu sedikit. Mereka semua tetap dalam formasi. Namun, beberapa dari mereka berhasil menyebarkan berita tersebut. Semua 20 dari mereka dimakamkan di sini. Orang-orang lain dari sekte abadi bumi sudah tahu. Mereka tahu bahwa orang yang masuk lebih awal sudah mati. Ini membingungkan mereka. Kabar yang mereka terima adalah ada racun dalam formasi. Terkadang, sejarah sangat mirip. 1802. Sisi kincuan sangat santai tetapi orang-orang dari sekte abadi bumi di luar gelisah. Lebih dari 20 orang hilang begitu saja. Orang-orang ini kuat, bukan kubis. Mereka semua master formasi dari sekte abadi bumi tapi mereka semua pergi begitu saja. Usus lelaki tua terkemuka itu berputar. Lebih dari 20 ahli tewas dalam sekejap. Ini adalah kerugian yang tidak bisa dia tanggung. Tapi apa yang harus dia lakukan sekarang? Puluhan orang datang dan sepertiga dari mereka meninggal. Tidak ada yang akan pergi selanjutnya. Ini sudah pasti. Tentu saja, jika seseorang bersikeras untuk pergi, mereka tidak bisa menolak. Tapi sekarang mereka ketakutan dengan formasi lawan. Bahkan jika mereka memiliki harta yang menyelamatkan jiwa, mereka tidak berani mengambil risiko. Harta penyelamat hidup tidak serta merta melindungi hidup mereka. Begitu bahayanya terlalu kuat, harta yang menyelamatkan nyawa tidak akan berguna. Jadi, bukan berarti kamu tidak akan mati hanya karena kamu memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Harta yang menyelamatkan jiwa itu relatif. Itu seperti baju besi yang tidak terlihat tetapi jika serangan itu terlalu kuat dan bisa menembus baju besi itu, kamu tetap akan mati. Harta yang menyelamatkan jiwa adalah sama. Bahkan jika itu adalah harta yang menantang surga, mereka masih bisa menyebabkan kerusakan. Saat ini, 40 orang yang tersisa diam. Beberapa bahkan menundukkan kepala sedikit seolah-olah takut dipanggil untuk memecah formasi lagi. Orang tua terkemuka melihat situasinya dan tahu bahwa dia tidak dapat mengirim lebih banyak orang. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan sekte obat kecil. Jika mereka kembali, mereka akan kehilangan muka. Bahkan sekte abadi akan menertawakan mereka. Oke, kamu tidak harus seperti ini. Kami tidak tahu sebelumnya tetapi sekarang kami tahu ada racun di dalamnya. Mari kita pikirkan cara untuk menyembuhkan racun itu, kata lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu berbicara, yang lain menghela nafas lega. Lagi pula, mereka tidak perlu terburu-buru lagi. Semua orang mulai memikirkan cara. Aku punya mutiara pemaksa racun dan sudah mencapai level 7, kata seseorang. Tidak, naga yang masuk sebelumnya memiliki poison forcing per level 7, kata seseorang segera. Ini membuat beberapa orang yang ingin berbicara tutup mulut. Lagi pula, bahkan poison forcing per level 7 pun tidak berguna. Seberapa kuat racunnya? Kali ini, lingkungan menjadi sunyi lagi. Mereka berasal dari klan mayat hidup dan dari sekte abadi bumi, tetapi mereka sebenarnya diblokir oleh racun. Ini membuat mereka sangat tertekan. Perlu diketahui bahwa tubuh mereka sudah diracuni, dan ada ahli racun di antara mereka. Tapi sekarang, dia tidak berdaya di depan racun yang mematikan. Paman Tuan Agung dan yang lainnya sangat terkejut. Lagi pula, lebih dari 20 orang dari sisi lain telah meninggal bahkan sebelum mereka dapat menimbulkan riak. Mereka semua ahli, ahli yang menakutkan. Namun, mereka tidak bertanya. Mereka terkejut dan bahagia. Kincuan telah memberi mereka kejutan yang terlalu besar. Kincuan memandangi lusinan orang di luar. Dia bisa menebak bahwa mereka berada dalam dilema. Namun, Kincuan tahu bahwa mereka pasti punya solusi. Bagaimanapun, ini adalah sekte abadi bumi. Oleh karena itu, susunan ini hanya dapat menahannya untuk sementara waktu. Saya memiliki diagram sungai gunung di sini. Ini hanya dapat digunakan sekali. Anda dapat langsung menyerap susunan ini ke dalam diagram sungai gunung. Seseorang dengan enggan mengeluarkan sebuah gulungan. Wajah lelaki tua itu bersinar dengan gembira. Dia tersenyum dan mengambilnya, Duan tua, aku akan melaporkannya ke sekte dan memberimu harta karun. Semua orang sangat gembira. Pada saat yang sama, mereka juga menekan gelombang energi. Setelah formasi susunan menghilang, mereka pasti akan mencabik-cabik orang di dalamnya. Ketika Kincuan melihat pihak lain mengeluarkan sebuah gulungan, dia merasa sedikit tidak nyaman. Ketika dia melihat ekspresi pihak lain, kegelisahan semakin kuat. Semuanya bersiap-siap. Susunannya mungkin rusak. Bersiaplah untuk pertempuran, kata Kincuan. Semua orang baru saja menghela nafas lega. Sekarang, mereka semua tegang lagi. Orang tua itu melemparkan gulungan itu ke arah formasi susunan. Gulungan itu tiba-tiba bersinar terang di udara. Diagram Sungai Gunung Diagram Sungai Gunung Ini adalah harta yang merusak sekali pakai. Itu ditargetkan di bagian dunia. Bahkan sebagian dunia akan hancur, apalagi formasi susunan di bagian dunia ini. Ketika Kincuan melihat diagram Sungai Gunung yang bersinar terang, dia memimpin kerumunan dan mundur. Gemuruh Langit bergetar seperti guntur bergulir. Langit dan bumi menjadi gelap dan kelabu. Seolah-olah seluruh dunia runtuh. Namun, dengan cepat kembali normal. Namun, lapangan masih berantakan. Ada jurang maut. Lingkungan sekitarnya seperti gunung dan bumi digulingkan. Arrai telah menghilang. Udara dipenuhi kabut tebal. Ini adalah aura mematikan yang membuat orang merasa tidak nyaman. Orang-orang dari Orde Kedokteran merasakan lapisan awan gelap menutupi hati mereka. Wah-wah. Orang-orang dari Sekte Abadi Bumi menyerbu dan mengepung kelompok Kincuan. Bagus sekali. Apakah susunan ini sangat kuat? Aku ingin tahu siapa yang mengaturnya. Orang tua dari Sekte Abadi Bumi memandangi kelompok Kincuan dengan rasa ingin tahu. Tidak masalah siapa yang mengaturnya. Saya hanya ingin memberitahu Anda satu hal. Kami tidak peduli apa yang terjadi antara Anda dan Sekte Abadi. Tetapi jika Anda ingin menemukan jalan keluar dari ini, Anda harus menemukan jalan keluar. Yang cocok. Jangan sakiti dirimu sendiri. Jangan sampai kehilangan nyawamu. Kincuan angkat bicara. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda. Seorang pria muda dengan aura keabadian. Pria tua itu menilai Kincuan dengan rasa ingin tahu. Menarik. Ini hanya pesanan obat-obatan kecil. Apa menurutmu kamu bisa membangkitkan ombak? Orang tua itu berkata dengan jijik. Tidak masalah apakah kamu bisa membangkitkan ombak atau tidak. Aku ingin tahu apakah kamu akan hidup kembali dengan menyesal jika kamu mati di sini. Kincuan tersenyum. Ini adalah kedua kalinya Kincuan mengatakan bahwa mereka akan mati di sini. Orang tua itu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia tidak melihat ketakutan atau kepanikan di mata Kincuan. Sebaliknya, dia sangat tenang. Dia sangat tenang. Dia bahkan memandang mereka dengan jijik. Namun, dia tidak akan takut. Lebih dari 20 orang telah meninggal. Hari ini, dia bahkan menggunakan ilustrasi sungai gunung. Jika dia mundur seperti ini, dia pasti akan mati karena depresi. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Selama kamu memiliki kemampuan, mati di sini bukanlah hal yang buruk. Pria tua itu berkata dengan tenang. Meskipun itu yang dia katakan, nadanya menghina. Dia tidak percaya sama sekali. Pada saat ini, Kincuan telah menyiapkan susunan dan mendiskusikan strateginya. Melihat orang-orang di sekitarnya, Kincuan tiba-tiba bergerak. Saat sosoknya terbang keluar, raungan naga menembus awan. Transformasi naga. Pelemahan. Kekuatan keabadian mata dewa, pagoda tujuh tingkat Zen Yau Sian. Tali pengikat abadi. Anggur naga emas. Segel pengikat naga. Bayi naga. Wah-wah. Semuanya seperti yang direncanakan. Sebagian orang membentuk formasi pertahanan. Sisanya mengikuti instruksi Kincuan dan menyerang. Kincuan menunjukkan beberapa target sekaligus. Bahkan jika dia tidak bisa menyerang mereka semua, itu tidak masalah. Anggur naga emas Kincuan mengikat lebih dari 10 orang dalam sekejap. Orang-orang ini sama sekali tidak peduli dengan serangan Kincuan. Namun, mereka tidak bisa lari sama sekali saat mereka mau. Tali pengikat abadi mengikat satu orang dan mencekik mereka sampai mati. Kekuatan tali pengikat abadi di tangan Kincuan bahkan lebih menakutkan. 1803. Tali pengikat abadi mengikat salah satunya dan mencekiknya sampai mati. Kincuan menginginkan intimidasi semacam ini. Tali pengikat abadi sangat kuat, dan dengan kecerobohan lawan, mereka tidak bisa melawan sama sekali dan terbunuh. Orang-orang yang terjebak oleh Golden Dragon Finn juga terikat erat. Saat ini, tikus intan juga masuk. Tikus intan jelas merupakan raja di tempat ini. Sangat menakutkan ketika membunuh orang, dan lubang apapun adalah titik terobosannya. Tujuh lubang, mata, telinga, hidung, hidung, mulut, serta bagian bawah tubuh, pusar, dan alat kelamin dapat dengan mudah ditembus oleh tikus intan. Oleh karena itu, orang-orang ini mengeluarkan jeritan sengsara, menyebabkan orang-orang di luar Golden Dragon Finn gemetar ketakutan. Jeritan itu terlalu menyedihkan, dan itu membuat mereka merasa ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tampaknya itu adalah pemandangan yang cemburu dan menakutkan. Begitu pertempuran dimulai, Kincuan berada di atas angin dengan unjuk kekuatan. Ini adalah efek yang dia inginkan. Dalam pertempuran dengan begitu banyak orang, moral sangat penting, terutama saat lawan ketakutan. Dengan begitu, kekuatan tempur mereka akan langsung turun ke level yang mengerikan. Kincuan menghela nafas lega, dia telah mencapai tujuannya, lawan telah cerobos sesaat, berpikir bahwa tidak akan ada masalah setelah merusak formasi. Sekarang, 10 orang benar-benar telah meninggal. 40 lebih orang dikurangi menjadi 30 lebih orang. Yang terpenting, orang-orang yang tersisa memiliki ekspresi jelek, dan mata mereka dipenuhi teror. Orang-orang yang berada di samping mereka sebelumnya sekarang semuanya mati. Beberapa sedang menuju kematian, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bayi naga dengan mudah membunuh satu orang. Orang ini telah disegel oleh dewa Kincuan dan tanda pengikat naga Buddha dan tidak dapat bergerak untuk waktu yang singkat, sehingga bayi naga langsung membunuhnya. Semua ini terjadi terlalu cepat. Menambahkan fakta bahwa Kincuan telah melemah, pihak lain telah sejenak linglung. Pada saat itu, kontrol kerumunan Kincuan telah dilepaskan, dan pada saat yang sama, yang lain juga mulai menyerang, membuat pihak lain lengah. Pertempuran dimulai. Lawan telah kehilangan inisiatif dan langsung ditekan oleh pihak Kincuan. Penindasan 5 Elemen Sisi Kincuan memiliki keunggulan dalam jumlah, 65 orang. Selain itu, serangan mereka terkonsentrasi. Setelah bentuk naga Kincuan, dia seperti pedang paling tajam. Kemanapun dia pergi, pasukannya akan menyerang. Selama ada yang terkena Kincuan, mereka pasti akan mati. Kontrol, Treasure Beast, Dragon Babish, dan serangan yang dia gunakan pada Paman Master dan yang lainnya sudah cukup untuk langsung membunuh target. Bentuk naga Dewa Kincuan sepanjang 100 meter bisa dikatakan sebagai pertahanan terkuatnya. Jimat Naga Ilahi, Aura Santo Naga Dewa Pelindung, Perisai Dewa Tertinggi, selain Fajra Grit Dao, niat bela diri sejati Naga Dewa, Aura Santo Naga Dewa. Dengan bantuan formasi susunan, kekuatan pertahanan Kincuan saat ini benar-benar menakutkan. Oleh karena itu, dia saat ini menyerang ke depan, dan untuk sesaat, lawannya tidak tahu bagaimana cara memblokirnya. Setelah membunuh beberapa orang berturut-turut, musuh akhirnya membentuk formasi pertempuran ketika hanya tersisa sekitar 30 orang. Sebelumnya, semangat mereka rendah, dan mereka tertangkap basah oleh Kincuan. Tapi bagaimanapun juga, mereka semua ahli. Ketika mereka sadar kembali, mereka segera mengerti bahwa jika mereka tidak bekerja sama, mereka akan benar-benar gagal total dan mati di sini hari ini. Dalam menghadapi kematian, setiap orang akan meledak dengan potensi yang kuat. Oleh karena itu, orang-orang yang tersisa tiba-tiba bergabung, membentuk kekuatan yang menakutkan. Arrai Banteng Emas Ini adalah formasi susunan musuh. Bayangan Banteng Emas besar menyelimuti semua orang. Itu sangat tebal. Ini adalah formasi arrai tingkat tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pertahanan dan mengurangi kerusakan. Musuh juga melihat inti masalahnya. Serangan kelompok mereka sudah cukup, tetapi pertahanan mereka tampaknya kurang. Tapi sekarang mereka memiliki susunan Banteng Emas ini, itu berbeda. Gemuruh Kedua belah pihak menyerang dengan gila-gilaan, dan untuk sesaat, mereka menemui jalan buntu. Serangan sekte abadi bumi sangat beracun, tetapi susunan lima elemen Buddha suci dapat mengurangi racun tersebut, sehingga paman guru dan yang lainnya dapat menahannya. Kekuatan musuh melemah, tetapi paman tuan dan yang lainnya sangat kuat. Ini juga mengapa mereka bisa bertarung dengan pijakan yang sama. Kincuan terus menyerang seperti Tyrannosaurus Rex, mengamuk dengan mengerikan. Sebagai venerate, memang mudah berurusan dengan sekelompok Sterriscai venerates. Bentuk naga ilahi benar-benar terlalu menakutkan. Amplifikasi terlalu besar, meskipun tidak bisa memberikan kerusakan fatal pada target, serangan dari bentuk naga ilahi memberikan kerusakan suci. Itu sangat merusak, ras abadi, ini. Ini terutama karena serangan Kincuan mengandung kemampuan untuk menyerang Yin dan Yang dan mengubah batu menjadi emas. Tanpa sadar, kecepatan pihak lain menurun. Ketidakseimbangan Yin dan Yang secara langsung memengaruhi kekuatan tempur mereka. Kincuan selalu menempatkan dirinya dalam kendali. Sekarang, dia tidak cukup kuat, tapi dia masih memegang kendali. Namun, dalam situasi seperti itu, selain melemahkan dan memperkuat, dia harus mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dia harus memimpin semua orang untuk masuk dan keluar, memastikan keamanan semua orang, dan mengacaukan ritme musuh. Kincuan dan binatang iblisnya bekerja sama dengan mulus. Ini juga mengapa mereka dapat memastikan bahwa tidak ada yang terluka sampai sekarang. Selain itu, Kincuan memiliki kemampuan penting lainnya, mengacaukan situasi. Sebenarnya, ini untuk mengganggu ritme dan rencana pihak lain, mencegah mereka bekerja sama dan menyebarkan kekuatan tempur mereka. Pedang Kemarahan Buddha Menemukan kesempatan, formasi lima elemen Buddha suci yang besar mengayunkan pedangnya. Ledakan Ledakan Meskipun Pedang Kemarahan Buddha tidak menyerang banteng emas pihak lain, pihak lain berhasil menghindarinya. Namun, Kincuan tidak berpikir bahwa Pedang Kemarahan Buddha dapat menghancurkan formasi. Langkah ini untuk menakut-nakuti pihak lain, untuk meneror mereka. Oleh karena itu, setelah mengeksekusi Pedang Kemarahan Buddha, pihak lain melihat pemandangan yang mengerikan dan berpikir untuk menghindarinya. Banyak orang menghela nafas lega. Namun, saat mereka menghela nafas lega, satu orang jatuh. Namanya terungkap. Mutiara Berlian Buddha suci menggunakan Mutiara Intan dan membunuh seorang lelaki tua. Orang tua ini memegang posisi tinggi dalam kelompok ini, dia adalah salah satu dari tiga lelaki tua terkuat. Serangan ini mengejutkan semua orang. Kebanyakan dari mereka tidak tahu bagaimana mereka mati. Namun, beberapa orang melihat bahwa Buddha suci misterius yang besar telah mengirimkan Mutiara emas yang mempesona. Kematian ini mengejutkan mereka. Untuk dapat membunuh lelaki tua itu berarti semua orang di sini dapat dibunuh. Itu hanya masalah siapa yang harus dibunuh. Ombak besar menghanyutkan pasir, dan yang tersisa adalah yang terkuat. Tiga puluh atau lebih orang tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mati, dan setelah bertarung begitu lama, Kincuan dan yang lainnya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya, karena sesepu terkuat telah meninggal. Dia telah terbunuh dalam sedetik, tanpa suara atau jejak. Mengaum Raungan naga mengguncang langit. Kincuan menggunakan sembilan langkah menentang surga. Dia kemudian menemukan pushofer. Orang ini lemah, dan yang lebih penting, Kincuan melihat kelemahannya. Oleh karena itu, dia menggunakan serangan suci pada orang ini. Uh! 1804! Saat itu, Kincuan mampu membunuh Raja Racun dengan serangan ini. Orang ini juga seorang Star Venerate. Energi suci masih memiliki daya mematikan yang kuat terhadap perlombaan abadi, jadi Kincuan masih berhasil membunuhnya dengan mudah. Pemogokan ini merupakan pukulan besar bagi orang-orang ini. Seolah-olah itu menyentuh hati mereka. Dampak dan pemandangan itu membuat mereka kehilangan akal sejenak. Kincuan bisa langsung membunuh salah satu ahli mereka. Bagaimana mereka akan bertarung? Kincuan tahu bahwa pertempuran ini tidak akan mudah, tetapi kemenangan sudah menguntungkan mereka. Mereka hanya butuh waktu untuk menang. Tentu saja, jika pihak lain ingin melarikan diri, beberapa dari mereka pasti akan melarikan diri. Namun, dari kelihatannya, pihak lain sepertinya tidak ingin melarikan diri, jadi Kincuan tidak berani gegabuh. Lagi pula, tidak aneh jika seorang ahli tingkat ini memiliki harta yang kuat. Selain itu, itu adalah jenis dengan kekuatan penghancur yang besar yang dapat dengan mudah membalikkan keadaan. Pemimpin pihak lain menyesali keputusannya. Dia datang ke sini untuk mencari jalan keluar dari situasi yang memalukan ini, tetapi dia tidak menyangkat tulang ini begitu keras. Ini bagus. Dia awalnya merasa bahwa dia akan kehilangan muka jika dia mundur, tetapi sekarang, dia bahkan kehilangan lebih banyak muka. Sekarang, sangat sulit untuk melepaskan diri dari harimau itu. Bahkan jika mereka membunuh orang-orang ini sekarang, mereka masih akan kehilangan muka. Jika mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan orang-orang ini, maka mereka akan kehilangan muka. Jika mereka kembali seperti ini, mereka tidak akan bisa bertahan di sekte abadi bumi. Namun, mereka merasa peluang mereka untuk menang tidak tinggi. Paling-paling, itu 50-50. Ada kemungkinan besar mereka akan mati di sini, jadi mereka pusing apakah akan terus bertarung atau tidak. Hal yang paling sulit bagi manusia adalah menentukan pilihan, apalagi jika sampai pada pilihan seperti ini. Tidak ada jawaban. Kincuan, sebaliknya, sangat santai. Semangat Orde Kedokteran Tinggi, mereka akhirnya membalas dendam. Sebelumnya, bibi kecil telah diculik dan paman besar telah terluka. Kali ini, utangnya bisa dianggap lunas. Meskipun pihak lain datang untuk memprovokasi mereka lagi, mereka telah melampiaskan amarahnya dengan membunuh begitu banyak rakyatnya. Lagi pula, dengan kekuatan Medisin Order saat ini, mereka tidak bisa mengguncang seluruh Sekte Abadi Bumi. Mereka masih membutuhkan perlindungan dari Ascending Immortal Sek. Kalau tidak, jika Sekte Abadi Bumi dengan sengaja datang untuk menghancurkan Orde Obat, mereka tidak akan punya solusi. Namun, dalam pertempuran antara Sekte Besar, Sekte Abadi Bumi dan Orde Kedokteran tidak berada di dunia yang sama. Lawan Earth Immortal Sek adalah Ascending Immortal Sek. Namun, penampilan Medisin Order kali ini benar-benar membuat marah Sekte Abadi Bumi. Oleh karena itu, Sekte Ascending Immortal harus turun tangan. Kincuan masih sedikit marah. Itu seperti sekolah Azure Dragon saat itu. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini adalah kesedihan Sekte Kecil. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan besar. Terkadang, mereka akan digunakan sebagai umpan meriam dan pengorbanan. Oleh karena itu, Kincuan berharap pihak lain akan melarikan diri. Jika semua orang ini mati di sini, Sekte Abadi Bumi pasti akan melampiaskan amarah mereka. Bahkan sekarang, dia tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan melampiaskan amarahnya. Jadi dia berharap pihak lain akan melarikan diri. Dengan cara ini, jika dia bisa melewati ini, dia akan bisa mengulur waktu. Saat ini, Kincuan membutuhkan waktu. Mungkin ide Kincuan efektif. Tentu saja, ini hanya lelucon. Pihak lain perlahan mundur. Kincuan tidak mengejar mereka. Ketika pihak lain pergi, matanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah orang-orang dari Sekte Abadi Bumi pergi, Kincuan menghela nafas lega. Ini karena meskipun dia bisa menang, pihaknya pasti akan menderita beberapa korban. Selain itu, Kincuan tidak ingin mencapai titik di mana Sekte Abadi Bumi tidak akan berhenti sampai mereka menghancurkannya. Bagi Kincuan, akhir cerita seperti ini adalah yang paling sempurna. Paman Tuan dan Paman Tuan masih sangat senang. Lagipula, kemarahan di hati mereka telah dilampiaskan, terutama Paman Tuan. Paman Guru memandang Kincuan dan tersenyum bahagia. Ini membuat Kincuan curiga dan aneh. Sebenarnya, ketika dia berbicara dengan Paman Tuan, dia tahu bahwa dia menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, Paman Tuan berkata bahwa tidak ada gunanya dia mengatakannya sekarang. Oleh karena itu, Kincuan tidak bertanya lagi. Dia tahu bahwa Paman Tuan dan yang lainnya tidak akan menyakitinya. Cuaner, ikut aku, kata Paman Tuan sambil tersenyum. Kincuan menanggapi dan pergi ke olah bersama Paman Tuan dan Paman Tuan. Paman Guru dan yang lainnya bertukar pandang sebelum melihat Kincuan dan berkata, ada beberapa hal yang tidak ingin saya sampaikan kepada Anda secepat ini. Namun, saya merasa inilah saatnya untuk memberitahu Anda sekarang. Namun, Anda harus melakukannya menyetujui beberapa persyaratan saya. Kincuan masih sedikit bersemangat. Dia tidak tahu apa itu tapi itu pasti berhubungan dengannya. Karena itu, dia mengangguk sebagai antisipasi dan berkata, Paman Guru, tolong bicara. Sebelum kamu memiliki kemampuan, kamu tidak boleh gegabuh. Kamu harus tetap tenang. Sebenarnya kamu sudah sangat luar biasa sekarang. Aku hanya ingin mengingatkan kamu untuk tidak gegabuh saat menghadapi sesuatu. Paman Tuan berkata dengan sangat serius. N, jangan khawatir, Paman Tuan. Aku mengerti. Kincuan berkata dengan serius. Paman Master tersenyum dan berkata, Baiklah, ini tentang masa lalumu. Kamu bukan yatim piatu. Tuanmu sebenarnya adalah ayahmu. Paman Tuan memandang Kincuan dan berkata perlahan. Kincuan tertegun. Penampilan tuannya secara tidak sadar muncul di benaknya. Itu adalah pria parubaya yang tampan. Meskipun dia selalu menjadi tuannya dalam ingatannya, dia selalu memperlakukannya sebagai ayahnya. Karena dia adalah seorang, yatim piatu, tuannya sangat ketat terhadapnya. Namun, dia juga sangat mengkhawatirkannya. Dia memiliki Paman Tuan dan Paman Tuan ini. Paman Guru terus menatap Kincuan. Ekspresi Kincuan sedikit terharu. Dia menghela nafas dengan emosi, tetapi dia masih sangat tenang. Cuaner, jangan membenci ayahmu. Dia juga ingin kamu hidup. Pada awalnya, dia membawamu ke Suan Domain karena dia ingin kamu hidup. Ayahmu adalah anak haram dari klan Dewa Perang. Namun, dia terlalu menonjol dan dibenci oleh orang lain. Meskipun ayahmu hanyalah anak haram, kepala klan masih sangat memikirkannya. Oleh karena itu, dia dijebak oleh Tuan Muda Tertua dan yang lainnya dan dikeluarkan dari klan. Meski begitu, mereka tetap ingin memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Ibumu terluka dan dipulangkan oleh ayahmu. Kincuan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mendengarkan dengan tenang. Kincuan dan Helian Wu dari Alam Fana adalah orang tuanya, dan tuannya juga ayahnya. Mereka semua adalah orang tua kandungnya, dan ini sama sekali tidak bertentangan. Setelah mengalami kesengsaraan itu terakhir kali, dia telah sepenuhnya menggabungkan kedua dunia menjadi satu. Berita ini tidak membuat Kincuan merasakan gelombang besar di hati Kincuan. Namun, ada sedikit harapan dalam ketenangannya. Ini adalah harapan dari kekerabatan. Lagipula, dia tidak pernah melupakan tuannya. Apalagi dia adalah ayahnya. Di mana dia sekarang? Kincuan bertanya. Paman Tuan berpikir sejenak dan berkata, Domein Dewa. Meskipun Kincuan sudah menduganya, dia masih sedikit terkejut. Klan Tuan, N, klan ayahnya adalah klan Dewa Perang. Dia tidak tahu apa hubungannya dengan Wargat Serin. Hubungan apa yang dimiliki kuil Dewa Perang Sembilan Surga dengan klan ayahnya. Identitas ayahnya adalah anak haram. Apa identitas ibunya? Cuaner, ketika ayahmu pergi, dia memberitahuku untuk memberitahumu bahwa jika kamu pergi ke Domein Dewa, pertama-tama kamu harus pergi ke klan ibumu, klan Divine Phoenix. Pertama temukan ibumu, lalu pergi ke klan Dewa Perang untuk menemukan ayahmu. Paman Master berkata perlahan. 1805. Kincuan berpikir sejenak sebelum memulihkan akalnya. Kemudian, dia bertanya kepada Paman Beladiri pertamanya, Bagaimana saya bisa sampai ke Domein Dewa? Paman Beladiri pertama menggelengkan kepalanya. Kamu belum cukup kuat. Paling tidak, kamu harus mempertimbangkannya ketika kamu adalah pemuja bintang. Kincuan juga tahu bahwa Star Venerate tidak cukup kuat. Namun, Kincuan agak istimewa. Kekuatan yang dia tunjukkan sebagai Venerate mengejutkan semua orang. Ini juga mengapa mereka merasa bahwa Kincuan harus pergi ke alam besar yang luas itu lebih cepat. Domein Dewa tidak penuh dengan pakar super. Orang biasa masih merupakan 99.999% dari populasi. Namun, dengan lebih banyak orang, secara alami akan ada lebih banyak pembudidaya. Namun, akan ada lebih banyak keberadaan khusus di dunia itu. Misalnya, orang yang lahir dengan kekuatan yang tidak dapat dicapai orang lain meskipun mereka bekerja keras sepanjang hidup mereka. Ada banyak ras, ras dewa yang legendaris, ras fin, ras iblis, ras pertempuran, ras surgawi. Sebenarnya, Kincuan tidak berniat untuk pergi ke domain dewa secepat ini. Lagi pula, kekuatannya saat ini terlalu kurang. Ketika dia mencapai domain dewa sebagai pemuja bintang, dia mungkin jauh dari berhubungan dengan orang-orang di level itu. Oleh karena itu, ketika Paman bela diri pertama tidak mengatakan untuk segera pergi, Kincuan menghela nafas lega. Jika dia bisa menghindari pergi sebagai Star Venerate, dia tidak berniat pergi. Xiao Chen akan melihat kapan saatnya tiba. Dia akan meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu dan menangani masalah dihadapannya. Saat ini, masalah terbesar adalah Earth Immortal Gate. Ini untukmu. Ini adalah batu teleportasi ke domain dewa. Itu hanya bisa digunakan sekali dan hanya bisa digunakan untuk pergi ke domain dewa. Paman bela diri pertama menyerahkan batu roh tujuh warna ke Kincuan. Itu indah dan mengeluarkan aura misterius. Kincuan menerima batu roh ini. Benda ini sangat berharga. Bagi mereka yang ingin pergi ke domain dewa atau mereka yang kehabisan akal, ini adalah yang terbaik. Namun, bagi mereka yang tidak ingin pergi ke domain dewa, hal ini tidak berguna. Secara alami, Kincuan harus pergi ke domain dewa. Bagaimanapun, gadis-gadis itu ada di sana. Selanjutnya, ada tuannya. Benar, dia bisa dianggap ayahnya sekarang. Ada juga ibunya. Dia harus pergi, tapi itu akan terlambat. Menyingkirkan batu teleportasi, Kincuan bisa dianggap memiliki tujuan. Lebih jauh lagi, dia sebenarnya telah menemukan latar belakangnya sendiri. Dia tidak tahu seperti apa latar belakangnya. Klan dewa perang jelas tidak biasa, tetapi ayahnya hanyalah anak haram. Namun, latar belakang ibunya tidak sederhana, Klan Divine Phoenix. Kincuan secara tidak sengaja telah melihat beberapa sejarah panjang dari buku-buku sejarah benua itu. Misalnya, Klan Divine Phoenix ini adalah klan besar, dan dikatakan bahwa mereka memiliki garis keturunan Divine Phoenix di tubuh mereka. Mereka bahkan kuat untuk jangka waktu tertentu dan sangat mulia. Namun, tercatat dalam catatan sejarah bahwa Klan Divine Phoenix kemudian menurun, tetapi seekor untai yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Tidak peduli berapa banyak Klan Divine Phoenix menurun, tidak ada yang berani berpikir untuk mengganti Klan Divine Phoenix atau memusnahkan Klan Kaisar Ilahi. Warisan Klan yang telah diwariskan dari zaman kuno sangat kuat tak terbayangkan. Mungkin ayahnya ingin dia mencari ibunya untuk menemukan jimat pelindung untuknya. Kincuan mengesampingkan pemikiran ini untuk saat ini. Lagi pula, ini bukan waktunya baginya untuk pergi ke domain dewa. Dia harus menangani masalah yang ada terlebih dahulu. Siapkan formasi. Diagram Gunung dan Sungai untuk memecahkan formasi tidak berarti formasi tidak dapat diatur. Harus diketahui bahwa tidak semua orang memiliki diagram Gunung dan Sungai. Bahkan diagram Gunung dan Sungai sekali pakai sangat berharga. Selain itu, untuk dapat mematahkan formasi Kincuan, nilainya pasti tidak rendah. Diagram Gunung dan Sungai dapat digunakan sekali, beberapa kali, atau bahkan secara permanen. Bahkan jika itu digunakan secara permanen, itu masih dibatasi oleh wilayah seseorang. Ada frekuensi penggunaan, misalnya hanya bisa digunakan sebulan sekali. Jika ranah seseorang terlalu rendah, itu akan gagal digunakan, dan formasi target tidak dapat disimpan. Oleh karena itu, Kincuan masih harus menyiapkan formasi secepatnya. Dia harus berjuang untuk semua yang dia bisa dan berjuang untuk semua yang dia bisa untuk bertahan hidup. Saat Kincuan mengatur formasi, Raja Iblis menemaninya. Namun, kali ini Kincuan tidak terburu-buru. Dia hanya mengatur formasi di siang hari dan beristirahat di malam hari, atau membawa Raja Iblis berjalan-jalan di sekitar pasar malam. Untuk beberapa alasan, dia merasa Raja Iblis akan pergi. Perasaan ini sangat kuat, tetapi dia tidak tahu dari mana asalnya perasaan ini. Sebenarnya, apa yang tidak diketahui Kincuan adalah bahwa di Istana Awan Sembilan Surga Iblis, seorang wanita anggun dan berpakaian mewah memegang tanda khusus di tangannya. Ini adalah token Dewa Iblis, dan itu bisa memanggil seseorang yang mungkin menjadi Dewa Iblis di masa depan. Item ini memiliki efek yang sama dengan Nine Heavens Dark Maiden Stoney. Dan sekarang, dia ingin mengirimkan batu ini kepada Raja Iblis. Tentu saja, dia tidak perlu menemukan Raja Iblis. Karena mereka memiliki hubungan yang baik, dia meninggalkan benda kecil di tubuh Raja Iblis. Benda kecil ini adalah sesuatu yang bisa dikirim satu sama lain. Namun, objeknya tidak boleh terlalu besar. Mengirimnya sekali akan menyebabkan kerusakan besar pada benda kecil ini. Mengirim token Dewa Iblis dari domain para dewa mungkin akan mengubah benda kecil ini menjadi memo. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi masih mengirimkan token Dewa Iblis ini. Beberapa hari kemudian, formasi dibentuk. Dengan formasi baru, Kincuan merasa lega dan hatinya terasa lebih nyaman. Kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melawan Raja Iblis, jadi dia masih perlu meminjam beberapa kekuatan eksternal. Formasi adalah salah satu pilihan terbaik, terutama formasi Kincuan. Itu benar-benar bisa dikatakan sangat aman. Dengan formasi yang telah disiapkan, Kincuan dan Raja Iblis menyiapkan beberapa makanan dan minuman untuk merayakannya. Saat mereka selesai dan akan minum, ada kilatan cahaya di tubuh Raja Iblis, dan gelang kecil di pergelangan tangannya hancur. Namun, dia terluka karena ada satu hal lagi. Token hitam pekat. Ekspresi Raja Iblis berubah. Dia sepertinya ingin membuang token ini, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Kemudian, Kincuan tertegun. Karena ini bukan pertama kalinya dia melihat pemandangan ini. Tantai Huangqing, Cuci, dan Kingsu. Raja Iblis panik pada awalnya, tapi dia perlahan-lahan menjadi tenang. Token Dewa Iblis ini sebenarnya adalah batu teleportasi di dalamnya. Begitu berada di tangan Raja Iblis, secara otomatis akan digunakan karena garis keturunannya. Suamiku, aku akan menunggumu di domain para Dewa. Aku akan menunggumu di Istana Awan Sembilan Surga Iblis. Aku akan mengingat kata-katamu. Aku tidak akan menjadi musuh dengan kuil gadis kegelapan Sembilan Surga. Senyum muncul di wajah Kincuan. Dia benar-benar ingin memeluknya, tetapi lengannya melewati tubuhnya. Dia sudah pergi, dan tinggal di sini hanyalah bayangan. Melihat meja yang penuh dengan piring dan anggur yang baru saja dibawa keluar, dia tiba-tiba merasa hampa dan hambar. Dalam kehidupan ini, seringkali orang merasa kesepian dan berpisah. Setiap orang adalah tubuh utama mereka sendiri dan memiliki jalan mereka sendiri. Mereka yang dekat satu sama lain akan terjerat. Semakin dekat hubungannya, semakin lama keterikatan, tetapi setiap orang adalah tubuh utama mereka sendiri. Memikirkan senyum di wajah Raja Iblis ketika dia pergi, suasana hati Kincuan sedikit membaik. Mungkin tidak akan lama sebelum dia bisa melihatnya lagi. Dia juga bisa melihat Cusi, Kingsu, Tantai Huangqing, dan Peri Yuluo. Saat ini, Changlan dan yang lainnya datang dan mengetuk pintu. Kincuan membukanya. Mereka datang untuk menumpang, tetapi ketika mereka melihat ekspresi Kincuan sedikit tidak wajar. Apa yang salah? Changlan bertanya dengan prihatin. Raja Iblis pergi ke domain para dewa. Aku bahkan tidak punya waktu untuk makan makanan yang aku masak. Ayo, mari kita makan bersama. Kincuan tersenyum. 1806 Kincuan merasa sedikit melankolis, tetapi seperti yang dia katakan, ini juga merupakan kesempatan bagi Raja Iblis, seperti Batu Gadis Mistik Sembilan Surga. Itu adalah peluang besar. Sampai batas tertentu, Kincuan seharusnya bahagia karena perpisahan sekarang adalah untuk reuni yang lebih baik di masa depan. Mereka duduk, tetapi Changlan dan yang lainnya tidak terlalu tertarik. Kincuan tersenyum. Wanitaku pergi dan aku belum depresi. Ada apa dengan kalian? Kami juga ingin pergi ke alam ilahi. Changlan tersenyum. Kincuan tertegun. Iya, dia punya batu teleportasi, tapi bagaimana dengan mereka? Terutama Jun Wushuang, dia tidak memiliki masalah yang belum terselesaikan di alam ilahi. Kincuan tersenyum. Jangan khawatir, masih terlalu dini bagiku untuk pergi. Aku pasti akan memikirkan cara. Yang lain tersenyum, tidak apa-apa, saya hanya bercanda. Tidak masalah meskipun kami tidak bisa pergi. Kami akan menunggu kabar Anda. Ketika Anda memiliki kemampuan, Anda pasti akan membawa kami dan kami akan menjadi saudara seumur hidup. Kincuan tersenyum dan menganggu, jangan khawatir, kita pasti akan menjadi saudara yang baik seumur hidup. Masih terlalu dini bagiku untuk pergi. Aku akan melihat apakah aku bisa mendapatkan beberapa batu teleportasi lagi selama ini. Batu teleportasi sangat langka. Meskipun tidak berguna bagi banyak orang, mereka sangat berharga dan setara dengan harta. Tidak banyak dari mereka bahkan di sekte surgawi. Jun Wushuang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Mata kincuan berbinar, tidak banyak berarti kita memilikinya. Ya, pasti. Kita bisa dengan mudah mengambil delapan atau sepuluh, tapi masalahnya adalah mereka pasti tidak akan mengeluarkannya. Kata Jun Wushuang. Itu bagus. Jika mereka tidak mengeluarkannya, kita bisa memikirkan cara untuk membuat mereka mengeluarkannya. Kincuan tersenyum. Yang terbaik bagi satu orang untuk mengambil sesuatu untuk ditukar dengan sesuatu yang dapat diterima oleh pihak lain. Selama itu bisa menggerakkan pihak lain, itu pasti mungkin. Kincuan masih memiliki beberapa hal yang bisa dia keluarkan, seperti penyembuhan, pil, jimat, del. Hal-hal ini dapat ditukar dengan beberapa batu teleportasi alam ilahi yang tidak dapat digunakan oleh pihak lain. Namun, ini harus menunggu beberapa hari lagi. Dia harus menunggu sampai kekuatannya mencapai tingkat tertentu. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk membicarakannya sekarang. Juga, Kincuan memiliki batu teleportasi di tangannya. Dia ingin melihatnya baik-baik dan melihat apakah dia bisa membuatnya sendiri. Kincuan bisa membuat batu teleportasi, tetapi teleportasi ke sana membutuhkan batu roh bumi dari daerah itu. Hanya dengan mengukir formasi teleportasi di batu roh bumi seseorang dapat berteleportasi ke sana. Pada prinsipnya, batu roh bumi domain surgawi sangat langka di domain surgawi. Hanya ketika dunia tertentu runtuh dan batu roh bumi kebetulan ada di sana, mereka akan jatuh ke domain surgawi atau wilayah lain. Secara umum, tidak banyak batu roh bumi yang menjadi milik domain dewa. Namun, tidak mudah untuk mengukir batu roh bumi menjadi batu teleportasi domain dewa. Meskipun Kincuan memiliki pengalaman dalam mengukir batu teleportasi, dia tidak tahu apakah dia bisa mengukir batu teleportasi domain dewa. Oleh karena itu, dia telah mempelajari batu teleportasi di tangannya, terutama formasi teleportasi di atasnya. Jika dia bisa mempelajarinya secara menyeluruh, maka itu akan mudah. Selama dia bisa menemukan batu roh bumi domain dewa, dia akan bisa membuat batu teleportasi pesona ilahi miliknya sendiri. Secara relatif, batu teleportasi domain dewa jauh lebih berharga daripada batu roh bumi domain dewa. Batu roh bumi domain dewa memiliki harga, tetapi batu teleportasi domain dewa sangat langka. Lagi pula, beberapa orang yang perlu pergi ke domain dewa atau mereka yang kehabisan akal akan membutuhkan batu teleportasi domain dewa. Saat dia mempelajarinya, Kincuan tertegun. Formasi teleportasi batu teleportasi domain dewa ini benar-benar misterius. Kincuan tenggelam dalam mempelajarinya. Dia tiba-tiba lupa waktu, seolah-olah dia telah melupakan segalanya. Raja Iblis telah pergi. Kincuan sendirian dengan kebebasan yang tak tertandingi. Tentu saja, kebebasan semacam ini adalah sejenis perasaan. Misalnya, kebebasan yang tidak dipedulikan siapapun. Kincuan benar-benar tenggelam di dalamnya. Waktu berlalu tanpa disadari. Tidak diketahui kapan Kincuan kembali sadar. Sebulan telah berlalu, tetapi dia hanya mengambil setengah langkah untuk mempelajari formasi susunan. Dengan kata lain, Kincuan belum memasuki alam yang belum sempurna selama sebulan. Mata dewa emas sangat kuat, tetapi itu tidak berarti bahwa ia dapat melihat melalui keberadaan apapun. Itu juga membutuhkan wilayah dan kekuatan. Ranahnya saat ini sudah cukup, tetapi jika dia ingin melihat keberadaan khusus, dia masih membutuhkan kekuatan. Namun, Kincuan masih membuat kemajuan karena kemajuan formasi susunan telah mengambil langkah. Langkah ini seperti dunia baru. Langkah ini merupakan langkah kunci menuju formasi aray level 14. Langkah ini berarti Kincuan sudah bisa memasuki formasi susunan level 14. Itu hanya masalah waktu. Sebab, panen kali ini masih sangat besar. Kincuan tidak melanjutkan belajar. Lagi pula, dia sudah lama tenggelam di dalamnya. Dia berjalan keluar dari formasi aray untuk menemukan Changlan dan yang lainnya. Dia juga ingin melihat apa yang terjadi di bulan ini. Ketika dia menemukan Changlan dan yang lainnya, dia menyadari bahwa mereka terlihat sedikit khawatir. Sebenarnya, ketika Kincuan memasuki aray, dia memasukkan bayi naga dan aray swallowing bees ke dalamnya. Ketika dia keluar, dia tidak menemukan kerusakan pada formasi aray, jadi dia tahu bahwa semuanya baik-baik saja. Ada apa? Kenapa kalian semua terlihat sangat pucat? Kincuan tersenyum dan berjalan mendekat. Saudaraku, kamu keluar pada waktu yang tepat. Sekte abadi bumi datang sekali, tetapi setelah beberapa orang tersesat dalam barisan, banyak hal menjadi tidak terkendali. Mereka mengatakan bahwa mereka akan memusnahkan sekte obat dengan segala cara. Jun Wushuang mengerutkan kening dan berkata, Apa yang paling dikhawatirkan Kincuan telah terjadi? Kincuan berpikir sejenak, apakah terjadi sesuatu di sekte abadi? Tidak ada gerakan. Jun Wushuang menghela nafas dan berkata, Tidak ada pesan. Kincuan mengerutkan kening. Sudah, tapi tidak ada jawaban. Kincuan dalam masalah kali ini, sekte abadi tidak mengambil tindakan, jadi itu sangat sulit. Setelah memikirkannya, Kincuan berkata, Saya akan pergi mencari paman guru agung dan melihat apa yang terjadi. Ketika dia tiba di tempat paman tuan besar, dia melihat bahwa paman tuan besar, paman tuan kecil dan yang lainnya semuanya ada di sana. Ketika mereka melihat Kincuan, mata mereka berbinar. Dapat dikatakan bahwa mereka mengandalkan susunan Kincuan untuk bertahan sampai sekarang selama sebulan terakhir. Tuan paman yang hebat. Kincuan menyapa. Cuaner, kamu datang pada waktu yang tepat. Paman tuan besar terlihat sangat santai, terutama ketika dia melihat Kincuan. Tuan besar paman, bagaimana kita berkomunikasi dengan sekte abadi? Kincuan bertanya dengan santai. Batu transmisi suara. Kata paman tuan besar. Mata Kincuan berbinar, artinya, selama kita meminta bantuan, pihak lain pasti akan langsung tahu. Pada prinsipnya, itu benar. Kata paman tuan besar. Baiklah, paman tuan besar, izinkan saya mengirim pesan ke sekte abadi. Kata Kincuan. Baiklah, aku akan membawamu ke sana. Tuan besar paman sangat lugas. Mereka langsung pergi ke batu transmisi suara. Setiap kali mereka mengirim pesan, itu akan menghabiskan kristal spiritual. Namun, ini bukan apa-apa, terutama di tingkat sekte obat. Konsumsi akan tergantung pada jarak dan jumlah teleportasi. 1807. Jadi sudah pasti sekte imortal Ascension telah menyerah pada Medicine Order. Dalam keadaan normal, sekte abadi seharusnya tidak selema ini. Bagaimanapun, ada dua kekuatan besar. Meskipun sekte obat tidak dalam arus utama, itu masih memiliki beberapa status. Selain itu, itu adalah sekte kedokteran. Praktek pengobatan masih sangat bermanfaat. Namun, mereka menyerah begitu saja. Jika tidak ada kejutan, sekte abadi pasti terancam. Ancaman ini bukanlah ancaman biasa. Misalnya, jika anggota penting dari sekte abadi telah diracuni, atau semacamnya, mereka tidak punya pilihan selain menyerah pada sekte obat. Kalau tidak, sekte obat mungkin menolak untuk merawat mereka. Tentu saja, ini hanya dugaan Kincuan. Namun, itu masih mungkin. Oleh karena itu, Kincuan memutuskan untuk mencobanya. Lagipula, jika dia bergerak melalui sekte abadi, semuanya akan mudah diselesaikan. Meskipun Kincuan tidak senang di hatinya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Lagipula, dia hanyalah karakter kecil, sebuah sekte kecil yang tidak lolos. Mengapa mereka harus memanjakannya? Mengapa mereka harus membantunya? Terutama ketika ada konflik kepentingan dan keadaan khusus. Namun, Medisin Order milik cabang dari Ascending Immortal Sekte. Mereka harus membayar upeti setiap tahun. Oleh karena itu, pada prinsipnya, Ascending Immortal Sekte harus memastikan keamanan Medisin Order. Namun, sementara prinsip adalah prinsip, keadaan khusus adalah keadaan khusus. Setelah bersiap-siap, Kincuan mulai berteriak. Lansia yang telah naik ke sekte abadi, saya adalah anggota Ordo Pengobatan. Kami membutuhkan bantuan Anda. Jika ada yang membutuhkan pengobatan, selama dia masih bernafas, saya akan dapat menyembuhkannya, tidak peduli jenis racun atau cedera apa itu. Jika itu sesuatu yang lain, seperti formasi atau jimat, saya juga akan dapat melakukannya. Saya harap senior dapat membalas. Kita dapat mencoba dulu dan tidak menderita kerugian apapun. Kincuan tidak tahu apakah pihak lain akan mempercayainya atau setuju. Namun, Kincuan masih memutuskan untuk mencobanya. Seperti kata pepatah, saat-saat putus asa membutuhkan tindakan putus asa. Pada saat ini, ada seseorang di batu transmisi suara sekte abadi yang mendengarkan aksen si Chuan dan melaporkannya ke atasan. Saat ini, ada tiga pria parubaya yang menjaga tempat ini. Sebenarnya, mereka bertiga sangat tidak senang. Ini adalah ketiga kalinya Medisin Order meminta bantuan. Menurut aturan, mereka seharusnya membantu Immortal Order. Mereka adalah sekte besar, sekte yang benar. Tapi sekarang, mereka harus menyaksikan mereka mati. Namun, mereka bertiga tidak punya pilihan lain. Tetua mereka telah berbicara, jadi mereka mengabaikan transmisi suara Medisin Order. Tidak peduli apa itu, mereka harus berpura-pura tidak mendengarnya. Apa yang mata tidak lihat, hati tidak bersedih. Kali ini, dia mendengar pesan telepati Medisin Order lagi. Namun, kali ini berbeda dari sebelumnya. Lansia yang telah naik ke sekte abadi, saya adalah anggota Ordo Pengobatan. Kami membutuhkan bantuan Anda. Jika ada yang membutuhkan pengobatan, selama dia masih bernafas, saya akan dapat menyembuhkannya, tidak peduli jenis racun atau cedera apa itu. Jika itu sesuatu yang lain, seperti formasi atau jimat, saya juga akan dapat melakukannya. Saya harap senior dapat membalas. Kita dapat mencoba dulu dan tidak menderita kerugian apapun. Transmisi suara ini mengejutkan mereka. Salah satu dari mereka berkata, Penatua Chen telah berbicara. Abaikan saja. Tunggu sebentar, transmisi suara kali ini berbeda. Lihat rekamannya. Mereka bertiga kemudian melihat transmisi suara yang telah mereka rekam. Namun, pria di sebelah kiri dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Ordo Kedokteran tidak ada pilihan. Itu sebabnya mereka mengatakan itu. Jika mereka memiliki kemampuan, mereka tidak akan rela mengorbankan Ordo Kedokteran untuk kenaikan abadi. Tidak peduli apa, ayo beritahu mereka. Mungkin para tetua bisa mencobanya. Dengan cara ini, kita bisa memberi kesempatan pada Medisin Order. Salah satu dari mereka berkata dengan serius. Dua lainnya ragu sejenak, lalu mengangguk. Salah satu dari mereka pergi. Kincuan dan kelompoknya menunggu di sana. Namun, waktu berlalu dengan lambat tetapi masih belum ada jawaban. Itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Namun, Kincuan tetap bersikeras untuk menjaga tempat itu. Bagaimanapun, itu adalah sekte besar. Batu transmisi suara pasti akan dijaga. Namun, Kincuan khawatir pihak lain tidak akan meneruskan transmisi suaranya. Tunggu. Bagaimanapun, dia telah membuat kata-katanya sangat jelas. Apalagi di bagian akhir, dia bahkan mengatakan bahwa mereka bisa mencobanya. Halo, saya adalah setitik debu dari Immortal Ascension. Saya tidak suka jika orang berbohong kepada saya. Saya akan mempercayai Anda sekali ini. Kami akan mencapai Medisin Order dalam waktu satu jam. Batu transmisi suara berdering. Kincuan menghela nafas lega. Selama pihak lain tiba, itu baik-baik saja. Ini adalah batu loncatan. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan yang hebat, tidak ada gunanya jika Anda tidak bisa masuk ke sekte tersebut. Dia tidak ragu dengan kemampuannya sendiri. Emas sejati tidak takut api. Jadi selama pihak lain setuju, semuanya bisa dinegosiasikan. Karena mereka setuju, Kincuan dan kelompoknya membuat persiapan. Bagaimanapun, semua harapan ada pada Immortal Ascension. Jika Immortal Ascension tidak bertindak, Medisin Order akan hancur. Mereka tidak bisa menghentikan Earth Immortal Ascension. Sangat tepat waktu, dalam waktu kurang dari satu jam, pihak lain muncul. Lusinan orang membawa tempat tidur besar. Ada lebih dari sepuluh orang di tempat tidur. Namun, mereka tidak bergerak sama sekali. Sepertinya mereka semua penatua. Kincuan membuka mantra itu dan membiarkan mereka masuk ke Medisin Order. Pemimpin tetua menonjol dan berkata, Aku debu. Ini adalah yang termuda dari para tetua, tapi dia jelas bukan pria parubaya. Matanya jernih dan penuh kebijaksanaan. Dia melirik Kincuan dan menatap. Kincuan menonjol, Biarkan aku melihatnya. Kaulah yang mengirim transmisi suara. Penatua bernama Das mengerutkan kening. Kincuan tersenyum, Iya. Meskipun Kincuan memiliki kepala yang penuh dengan rambut putih, dia masih terlalu muda. Namun, dia memiliki temperamen yang sangat baik, menyebabkan orang lain mengaguminya. Meski begitu, dia masih terlalu muda. Bahkan jika mereka memandangnya, seberapa tinggi penampilan mereka. Das ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Namun, semua orang tahu bahwa dia tidak memiliki harapan yang tinggi untuk Kincuan. Bukan hanya dia, tetua lainnya juga mengerutkan kening. Orang-orang yang mereka bawa semuanya diracuni oleh Earth Immortal Ascension. Hanya Earth Immortal Ascension yang memiliki penawarnya. Jika mereka mengganggu Medizin Order, 10 tetua yang telah memasuki Immortal Ascension akan mati. 10 tetua ini memegang posisi tinggi di Immortal Ascension. Di antara mereka, ada tiga yang kepentingannya tak tertandingi. Itulah mengapa mereka tidak bergerak dan membiarkan pesanan obat diselesaikan. Pada saat ini, Kincuan sedang melihat sesepuh pertama. Dia sebenarnya sedikit gugup. Lagi pula, racun yang bisa membunuh pemimpin laki-laki dari Immortal Ascension jelas bukan racun biasa. Namun, setelah melihatnya, Kincuan menghela nafas lega. Racun ini sangat kuat dan sombong. Sayangnya, Kincuan masih bisa mendetoksifikasinya. Tidak ada jalan lain. Dengan mata kemasannya yang saleh, fisik yang kuat, dan akupuntur, dia berspesialisasi dalam menahan racun dan menyelamatkan orang. Sejauh ini, dia belum melihat siapapun yang bisa mengungguli dia. Kincuan memandang debu dan mengangguk, bisakah kita memulai perawatan? Kamu bilang kamu bisa menyembuhkan mereka. Debu menatap Kincuan dengan heran. Kincuan mengangguk. Debu memandang Kincuan. Melihat bahwa Kincuan tidak terlihat seperti sedang bercanda, dia berpikir sejenak dan berkata, orang-orang ini sangat penting untuk kenaikan keabadian. Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan perlakukan mereka. Sebenarnya, hati Dusti sedang berjuang keras. Ini karena dia saat ini khawatir dengan situasi di mana order obat telah selesai. Orang-orang ini berpikir untuk balas dendam. Misalnya, jika mereka mampu menyembuhkan penyakit sendiri, maka mereka akan langsung membunuh pasiennya. Ini bukanlah suatu kemustahilan, bahkan bisa menjadi kemungkinan yang sangat besar. Oleh karena itu, mereka semua menonton Kincuan. Selama Kincuan melakukan gerakan aneh, mereka akan segera membunuhnya. 1808. Kincuan melihat reaksi mereka. Jangan ganggu aku saat aku merawat mereka. Jangan khawatir, aku tidak akan bercanda dengan hidupku. Tapi jangan gegabuh dan menyakiti mereka. Kincuan menatap mereka. Dia kemudian mengeluarkan jarum emas dan mulai menerapkannya. Gerakannya dipraktekkan dan dia mengeluarkan perasaan elegan. Itu halus dan alami. Menyaksikan Kincuan menggunakan jarum adalah salah satu bentuk kenikmatan. Sekarang kondisi kultivasi Kincuan lebih tinggi dan sembilan naga dewa telah melahap racun roh. Kincuan menyadari bahwa racun roh bukan hanya racun. Itu bisa melahap racun lain juga. Dengan kata lain, racun roh juga bisa didetoksifikasi. Ini seperti pedang bermata dua yang bisa membunuh dan menyelamatkan orang pada saat bersamaan. Jika bukan karena racun roh, Kincuan harus berusaha keras untuk menyelamatkan orang. Tapi sekarang, itu menjadi jauh lebih mudah. Efek racun roh jauh melebihi imajinasi Kincuan. Sangat cepat, sepuluh dari mereka dengan mudah diselamatkan oleh Kincuan. Dalam waktu singkat, sepuluh dari mereka bangun. Tubuh mereka telah pulih setengahnya. Kecepatan ini mengejutkan semua orang. Kincuan membuka mulutnya, Elder Chen, saya telah melakukan apa yang saya bisa. Bagaimana dengan kalian semua? Jangan khawatir, kami akan membantumu menangani sekte dewa bumi. Kata Chen. Apa yang telah terjadi? Seorang lelaki tua yang bangun mengerutkan kening dan bertanya. Ekspresi tetua ini sangat bermartabat, dan Kincuan dapat merasakan bahwa tetua ini sama sekali tidak biasa. Aura ini saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa sesepu ini tidak biasa. Das memasang ekspresi canggung saat dia menjelaskan apa yang telah terjadi. Meskipun dia telah menyembunyikan sebagian, lelaki tua itu sudah sangat tua, jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa melihatnya. Namun, dia tidak menunjukkannya. Dia sangat marah. The Medicine Order berada di bawah yurisdiksi Immortal Ascension Sec. Medicine Order telah menyelamatkan begitu banyak nyawa dan menyembuhkan begitu banyak orang. Bagaimana mungkin Anda hanya berdiri dan melihat kami mati? Belum lagi fakta bahwa kami bersepuluh adalah sudah sangat tua, bahkan jika kita mati, itu tidak akan dianggap sebagai kehilangan umur. Jika order obat menghilang dan kita hidup kembali, bagaimana sepuluh dari kita akan terus hidup? Orang tua itu dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Dia tampak seperti orang sungguhan tetapi terkadang orang akan bertindak. Lagipula, kincuan masih sangat muda dan potensi yang dia tunjukkan sangat mengejutkan. Di masa depan, sekte obat mungkin melambung dan bahkan melampaui sekte surgawi. Lalu, apa yang terjadi hari ini mungkin juga terjadi pada sekte surgawi. Oleh karena itu, masih diperlukan untuk membentuk karma baik. Ini juga karma. Menabur karma akan membuahkan hasil. Jika menabur karma baik hari ini, ada kemungkinan lebih tinggi untuk menuai hasil baik di masa depan. Jika menabur karma buruk hari ini, ada kemungkinan lebih tinggi untuk menuai akibat buruk di masa depan. Terlalu sedikit orang yang membalas kebaikan dengan permusuhan dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Seringkali, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Das dan yang lainnya terlihat malu di wajah mereka. Bagaimanapun, mereka juga merasa bahwa masalah ini memalukan. Namun, itu baik-baik saja selama mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Mereka juga tahu mengapa lelaki tua itu mengatakannya dengan lantang. Tidak ada jalan lain. Mereka telah menanam benih kejahatan di depan Kincuan. Kincuan hanya tersenyum saat melihat mereka. Lelaki tua itu terkekeh dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, inilah yang harus kami lakukan. Kamu menyelamatkan kami sepuluh orang tua, kami akan mengingat kebaikan ini. Kami harus membalasmu, kami harus membalasmu. Kincuan menggelengkan kepalanya, tidak perlu, aku menyelamatkanmu dan kamu membantuku memblokir Earth Celestial Sek. Kami tidak saling berhutang apapun. Kincuan sangat sopan dan memiliki senyum di wajahnya. Pada saat ini, seorang penatua di samping debu, penatua Zhang, memandang Kincuan dengan jijik, anak muda, Anda benar-benar menganggap diri Anda terlalu tinggi. Kami memberi Anda wajah tetapi Anda tidak menginginkannya. Jadi bagaimana jika kami tidak memblokir Sekte Surgawi untukmu? Kincuan menatapnya dan tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, lelaki tua itu sangat marah hingga hampir meledak. Bahkan dia harus mengucapkan kata-kata yang baik dan sopan. Meskipun itu mungkin bukan hal yang buruk, jauh lebih mudah untuk menyelesaikan situasi sekarang. Kincuan masih belum mengalah. Sekarang, semuanya sudah berakhir. Penatua Zhang, enyahlah sekarang. Orang tua itu menahan amarahnya dan berkata, Jin tua, wajah Penatua Zhang pucat. Apa yang saya katakan tidak berguna. Skram, tatapan lelaki tua itu setajam pisau. Oke, aku akan enyahlah sekarang. Penatua Zhang membungkuk dan pergi. Dia tahu bahwa jika dia melanjutkan, dia akan berada dalam situasi yang lebih buruk. Kalian semua harus pergi juga. Saya harap Anda akan menepati janji Anda dan membantu kami memblokir Sekte Surgawi Bumi. Kincuan berkata dengan lembut. Pria tua itu berbalik dan menghadap Kincuan. Senyum di wajahnya bahkan lebih cerah dari bunga krisan. Oke, kalau begitu kita akan kembali dulu. Saat kita bebas, datanglah ke Sekte Surgawi. Aku punya anggur yang enak, aku akan mentraktirmu. Pria tua itu tersenyum. Kapan tetua Jin, yang telah naik ke Sekte Surgawi, pernah begitu sopan dan rendah hati kepada orang lain? Ini juga alasan mengapa Penatua Zhang bersikap kasar padanya sebelumnya. Oke, Kincuan menganggupkan kepalanya. Orang tua itu tahu batas kemampuannya. Ketika sudah waktunya, dia pergi dengan anak buahnya. Terkadang, melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melangkah cukup jauh. Selain itu, mereka tidak punya dendam. Paling-paling, dia akan membutuhkan bantuan Sekte Kedokteran di masa depan dan mereka hanya akan duduk dan menonton. Namun, lelaki tua itu tidak menginginkan hal itu terjadi. Dia menginginkan seorang teman, terutama seorang pemuda dengan potensi seperti itu. Apapun mungkin terjadi. Mungkin ketika dia menjadi kuat dan mencapai surga, dia akan mendapat manfaat besar dari Sekte Surgawi. Pada usia ini, lelaki tua itu telah hidup hampir sepanjang hidupnya. Terkadang, dia masih memiliki caranya sendiri dalam memandang orang. Selain itu, dia telah melihat semuanya dan tidak lagi memiliki kemarahan. Terlebih lagi, masalah Sekte Surgawi ini bukanlah hal yang benar untuk dilakukan. Karena itu, dia harus menundukkan kepalanya. Tidak ada yang salah dengan menundukkan kepalanya. Jika dia mengencangkan lehernya, itu akan mudah patah. Menundukkan kepalanya sedikit juga bisa meredakan kekakuan lehernya. Dia juga bisa melihat pemandangan di bawah. Mungkin itu pengalaman dan keuntungan yang bagus. Setelah orang-orang dari Sekte Surgawi pergi, Kincuan menghela nafas lega. Dia akhirnya berhasil melewati rintangan ini. Pada saat yang sama, Sekte Surgawi pasti akan mengungkapkan niat baik mereka kepadanya. Oleh karena itu, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk tinggal di sini. Ini sebenarnya hanya batu loncatan. Mungkin dalam waktu dekat, dia tidak akan bisa menyingkirkan tempat ini. Pada saat itu, tempat ini akan menjadi seperti alam fana, alam misterius, dan alam surga. Pada saat itu, dia tidak akan peduli dengan Sekte Surgawi karena levelnya akan sangat berbeda. Yang diinginkan Kincuan adalah kedamaian sementara. Dia ingin memiliki periode waktu untuk berkembang. Selain itu, tujuannya adalah alam dewa. Setelah ini, Kincuan memusatkan perhatiannya untuk meneliti formasi. Dia ingin menerobos ke level 14 secepat mungkin. Tentu saja, itu tidak menjamin bahwa dia akan mampu menciptakan batu teleportasi alam dewa. Namun, dia akan bisa mengambil langkah maju. Semakin kuat formasinya, Kincuan akan semakin aman. Kekuatannya juga akan meningkat pesat. Sekte Abadi Bumi tidak datang mencari Sekte Obat. Di sisi lain, Sekte Surgawi dan Sekte Abadi Bumi tampaknya sedang bertempur. Sekte Surgawi berada di atas angin, tetapi pada akhirnya, mereka berdua mundur selangkah dan masalah itu berakhir. 1809 Penglihatan Kincuan tidak terlalu rendah. Akan terlalu melelahkan untuk menjadi kalkulatif. Selain itu, tidak perlu sama sekali. Oleh karena itu, Penatua Jin diam-diam memuji Kincuan sebagai pemuda yang luar biasa. Dikatakan bahwa visi dan struktur seseorang menentukan pencapaian seseorang. Perdana Menteri berjiwa besar, tapi nyatanya, yang kuat berpikiran luas. Seekor katak di dasar sumur tidak dapat mencapai apapun. Adik, apakah kamu tertarik untuk datang ke gerbang surga? Old Jin memandang Kincuan sambil tersenyum. Kincuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ambisi saya bukan di sini. Mungkin saya akan berangkat besok. Kincuan mengucapkan kalimat yang ambigu. Sebenarnya, ada banyak penjelasan untuk kalimat ini. Misalnya, pergi ke tempat yang satu tingkat lebih tinggi dari sekte dewa. Namun, itu masih terkait dengan tempat ini. Sama seperti sekte dewa dan urutan obat, hubungan antara tempat yang dikunjungi Kincuan dan sekte dewa sama seperti hubungan antara sekte dewa dan urutan obat. Alasan lain adalah menolak gerbang surga. Dia ingin pergi ke sekte yang lebih kuat, jauh lebih kuat dari gerbang surga. Old Jin sebenarnya tahu itu. Dia hanya mengatakannya dengan santai untuk mengekspresikan antusiasmenya. Dia tidak mengharapkan Kincuan untuk membantu gerbang surga di masa depan. Tentu saja, akan lebih baik jika dia bisa membantu. Jika dia tidak bisa membantu, dia tidak bisa membiarkan Kincuan membenci gerbang surga. Bahkan jika dia benar-benar cemburu, itu tidak bisa terlalu serius. Ini adalah skenario terburuk Old Jin. Baiklah, Old Jin, aku tidak sekecil itu. Kekhawatiranmu tidak perlu. Selama gerbang surga tidak menggertaku, aku tidak akan memikirkan cara memasuki gerbang surga. Aku tidak sebebas itu, kata Kincuan sambil tersenyum. Penatua Jin tersenyum. Inilah yang ingin dia dengar. Apakah itu benar atau tidak, dia percaya bahwa itu benar. Pada level ini, Penatua Jin memiliki kemampuan untuk menilai orang, jadi dia tahu bahwa pemuda ini tidak akan pernah melakukan hal yang begitu kejam. Setengah bulan kemudian, kemajuan Kincuan tidak kecil. Namun, masih ada jalan panjang sebelum dia bisa menembus formasi level 14. Dia lega. Mereka keluar. Changlan masuk dan berkata sambil tersenyum. Ayo makan siang bersama. Kincuan tersenyum. Oke, tidak masalah. Coba lihat apa ini. Changlan menyerahkan batu kepada Kincuan dan pergi. Hem. Mata Kincuan berbinar. Ini adalah batu roh kekacauan. Mata Kincuan berbinar. Ini adalah hal yang baik. Dia telah mencoba menemukan cara untuk meningkatkan primal Chaos Furnace sejak lama, tetapi dia tidak dapat menemukan cara. Namun, batu roh kekacauan ini sepertinya mampu melakukannya. Kincuan sedikit tidak sabar. Karena Chaos Furnace dapat ditingkatkan, dia mungkin dapat menyempurnakan harta lainnya dan meningkatkannya. Misalnya, 5 elemen bendera abadi. Apakah bendera 5 elemen yang ditingkatkan dapat digunakan lagi? Kincuan mengeluarkan Chaos Furnace dan mulai meningkatkannya. Dengan hati penuh kegembiraan, Kincuan menggunakan batu roh kekacauan. Ketika lingkaran cahaya yang sederhana dan tanpa hiasan muncul, seluruh dunia tampak bergetar. Kekuatan ilahi semacam itu, kekaguman semacam itu, kekaguman semacam itu. Berdengung. Saat Changlan datang, dia kaget dengan pemandangan yang dilihatnya. Tungku kekacauan sekarang seukuran rumah, dan pola burung dan binatang diatasnya jelas seolah-olah mereka akan terbang keluar. Binatang buas itu ganas dan burung-burung itu gesit. Halo yang sederhana dan tanpa hiasan lebih mengejutkan daripada lingkaran cahaya yang indah itu, dan suara mendengung tidak ada habisnya. Tiba-tiba, lingkaran cahaya menyala, dan aura Chaos Furnace tiba-tiba berubah. Mata Kincuan berbinar, dan dia tidak bisa menahan senyum. Chaos Furnace telah menerobos. Level tujuh, dan segel ketujuh dibuka. Perubahan kali ini begitu besar sehingga Kincuan sangat menantikannya. Melihat Chaos Furnace di tangannya, Kincuan tersenyum dan menatap Changlan. Batumu tidak buruk. Changlan tersenyum. Bagus kalau itu berguna. Kincuan tidak peduli saat ini. Dia langsung mengeluarkan harta karun itu untuk mencoba dan mengeluarkan gambar Yin Yang. Gambar Yin Yang selalu berada di alam yang lebih rendah di antara harta karun Kincuan. Jadi dia mencoba memperbaikinya. Itu menerobos. Gambar Yin Yang menerobos. Kincuan sangat terkejut. Gambar Yin Yang adalah harta karun, dan itu memiliki efek yang sangat besar pada kekuatan ilahi Yin Yang Kincuan dan Dao besar Yin Yang. Namun, setelah penyempurnaan ini, Kincuan tertegun karena Chaos Furnace menjadi redup. Meskipun sebelumnya terlihat sederhana dan tanpa hiasan, namun penuh pesona. Tapi sekarang, Chaos Furnace sepertinya tidak memiliki daya tarik sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Kincuan terkejut, tapi dia masih melihatnya dengan serius dan menghela nafas lega. Dia tahu bahwa menyempurnakan gambar Yin Yang telah menghabiskan terlalu banyak energi spiritual tungku kekacauan. Jika dia ingin memperbaikinya lagi, dia harus menunggu energi spiritual pulih. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tampaknya konsumsi gambar Yin yang terlalu besar. Dia tidak tahu kapan itu akan pulih. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menyempurnakan bendera abadi lima elemen. Sekarang, dia hanya bisa menunggu dan berharap Chaos Furnace akan pulih lebih cepat. Perasaan menunggu itu tidak enak. Terobosan gambar Yin Yang sangat meningkatkan dao besar Yin Yang Kincuan, tangan Yin Yang agung, segel naga ilahi yang menutupi langit, dan kemampuan menyerang Yin Yang. Bahkan kekuatannya sendiri meningkat secara signifikan. Dia mengambil langkah besar ke depan dari puncak pemujaan dan sangat dekat dengan kesempurnaan. Dia mungkin akan dapat menerobos kepenyempurnaan Venerate segera. Karena Kincuan tidak bisa memurnikan harta, dia terus mempelajari formasi. Selama formasinya menembus ke peringkat 14, Kincuan bisa menjadi Star Venerate dalam 2 tahun. Atau bahkan 1,5 tahun. Oleh karena itu, Kincuan memfokuskan seluruh energinya pada formasi, mencoba membuat terobosan secepat mungkin. Ini adalah titik terobosan. Selain itu, dia juga bisa menggunakan Chaos Furnace untuk menyempurnakan harta karun sihir. Dia berharap bisa berhasil menyempurnakan bendera abadi lima elemen di lain waktu. Dengan begitu, dia mungkin bisa kembali ke rumah. Dia bahkan mungkin dapat melakukan perjalanan dengan bebas ke domain dewa, domain abadi. 9. Wilayah Memikirkannya saja membuat Kincuan bersemangat, tapi dia juga khawatir. Dia takut semua ini hanya sebuah pemikiran. Bagaimanapun, semuanya mungkin, dia sangat gugup tentang apakah bendera abadi lima elemen di alam berikutnya dapat digunakan lagi. Semakin Kincuan memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Dia ingin segera memperbaiki bendera abadi lima elemen dan mencari tahu apakah dia bisa menggunakan gerbang surgawi atau tidak. Namun, dia takut kecewa. Sekte Obat kembali seperti dulu. Pil halus Kincuan. Sekte Obat memiliki banyak resep yang tidak bisa disempurnakan oleh Sekte Obat, tetapi Kincuan bisa. Oleh karena itu, kekuatan Sekte Obat meningkat secara signifikan, terutama kekuatan pamantuan dan yang lainnya. Tentu saja, Jun Wu Shuang dan Chang Lan juga diuntungkan, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Kincuan tidak dapat menggunakannya saat ini. Ini adalah pil yang digunakan oleh Star Venerates. Setiap hari, Kincuan akan memeriksa Chaos Furnace. Namun, tungku kekacauan masih redup, yang membuat hatinya berat. Awalnya, dia berfantasi tentang menggunakan Chaos Furnace untuk menyempurnakan harta karun sihir dengan cepat. Sekarang, sepertinya dia terlalu banyak bermimpi. Ini semua adalah harta tertinggi, terutama para dewa dan Buddha. Terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Chaos Furnace pulih. Sudah setengah bulan, tapi tungku kekacauan ini masih sama. Itu bisa digunakan untuk memurnikan pil, tetapi tidak bisa digunakan untuk memurnikan harta karun sihir. Kincuan mencoba 1810 Kincuan perlahan terbiasa dan berhenti melihat Chaos Furnace. Dia hanya akan menunggu sampai energi spiritualnya penuh. Bagaimanapun, dia akan membuat lima elemen bendera abadi di lain waktu. Waktu akan menghapus suasana hati seseorang, keadaan pikiran, dan yang lainnya. Kincuan sudah tenang setelah lebih dari sebulan, dan dia telah mengerahkan seluruh energinya untuk meneliti formasi. Ini adalah titik terobosan, dan dia berharap bisa membuat terobosan di sini secepat mungkin. Tanah formasi kuno, batu jimat, batu teleportasi alam dewa, mata dewa emas, menyimpulkan, bereksperimen, dan berkembang sedikit demi sedikit. Meskipun tidak terlalu cepat, itu adalah kemajuan yang stabil. Jika ini terus berlanjut, mungkin butuh waktu lebih lama, tapi masih bisa diterima. Jadi setiap hari, hari demi hari, dia mengulangi hal yang sama. Dia lupa tentang waktu dan yang lainnya. Sekarang order obat aman, Kincuan dapat sepenuhnya fokus meneliti formasi dan tidak diganggu oleh dunia luar. K. Ada perubahan halus di lautan kesadarannya. Kincuan membuka matanya dan tersenyum. Selesai? Deduksi berhasil, formasi selesai. Formasi level 14. Kincuan memandangi daun-daun yang berguguran di sekitarnya dan sedikit terpana. Itu musim dingin sebelumnya dan sekarang mereka jatuh. Apa yang sedang terjadi? Meskipun dia bisa menyerap energi spiritual langit dan bumi dalam setengah tahun, dia telah mempertimbangkan masalah ini saat dia mengatur formasi. Lagi pula, ada dua jenis pengasingan yang memakan waktu puluhan tahun atau ratusan tahun. Salah satunya adalah mengisolasi dirinya dari dunia dan membenamkan diri dalam kultivasi. Meski jarang makan dan minum, ia tetap harus makan dan minum. Yang lainnya adalah tidak makan dan minum dan membutuhkan dukungan formasi. Yang terakhir lebih kejam dan merasa seperti dia memotong segala cara untuk mundur. Dia berdiri. Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang dan kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Kesengsaraan hidup dan mati ada di sini. Kincuan tidak terkejut. Formasi level 14 memberinya banyak kekuatan. Kesengsaraan hidup dan mati ada di sini. Setelah menerobos, dia akan berada di alam terhormat. Kesengsaraan hidup dan mati menakutkan tetapi untuk beberapa alasan, Kincuan tidak merasakan apa-apa tentang itu. Itu mudah dan mudah karena dia melewatinya satu per satu. Dari awal hingga akhir, dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Kesuksesan. Dia berada di alam terhormat sejati. The Honorable Realm sangat penting. Dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai level tertinggi di alam terhormat. Ada perbedaan kualitatif. Ini adalah level terakhir dari alam terhormat. Kesempurnaan. Kesempurnaan hebat, alam setengah langkah. Kesempurnaan sama seperti kata, kesempurnaan. Saat memasuki level ini, kekuatan dan kultivasi seseorang telah mencapai kesempurnaan. Hampir setiap aspek telah mencapai standar tertentu. Hanya dengan begitu seseorang dapat dianggap telah mencapai kesempurnaan. Lingkaran besar berarti standar dinaikkan ke tingkat lain berdasarkan lingkaran besar. Fondasinya akan lebih stabil, dan alamnya akan lebih kokoh. Alam setengah langkah adalah alam khusus. Itu hanya setengah langkah dari alam besar berikutnya. Itu berarti seseorang telah mengambil langkah maju, tetapi jarak dari alam setengah langkah bahkan tidak setengah langkah. Setengah langkah adalah alam yang sama sekali berbeda, tetapi jauh lebih tinggi daripada kesempurnaan hebat dan kesempurnaan hebat. Kincuan tidak jauh dari maju ke Steri Sky Stage. Dia merasakan antisipasi. Begitu dia maju ke Steri Sky Stage, Kincuan akan percaya diri menghadapi Steri Sky Stage Venerate manapun. Dia bahkan yakin dengan mudah menyelesaikan Steri Sky Stage Venerate setengah langkah. Namun, Xiao Chen masih jauh dari maju ke Star Venerate Realm. Namun, dia akan dapat menerobos dalam satu tahun atau paling banyak dua tahun. Xiao Chen yakin akan hal ini. Bagaimanapun, formasinya telah menembus ke peringkat 14. Manfaat yang dibawa Array Roh level 14 ke Kincuan sangat besar. Setelah melampaui level 10 Spirit Array, peningkatan setiap level sangat besar. Terutama setelah level 13 Spirit Array, sepertinya telah memasuki level baru, dan peningkatannya bahkan lebih besar. Formasi adalah fondasi Kincuan. Kepentingan mereka bagi Kincuan tidak perlu diragukan lagi. Terobosan dalam formasi sangat meningkatkan kekuatan formasi lima elemen Buddha Suci. Bersama dengan batu inti formasi binatang Suci, peningkatan itu membuat Kincuan merasa gembira. Peningkatan semacam ini membuat Kincuan merasa sangat baik. Tidak ada yang akan mengeluh tentang menjadi kuat. Ketika dia merasakan peningkatan kekuatan dan formasinya, dia tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Selanjutnya, dengan terobosan dalam kekuatannya, Kincuan sangat senang. Saat Xiao Chen keluar, angin dingin bertiup, membuatnya merasa segar kembali. Pada saat ini, Kincuan merasa sedikit kesepian. Dia tidak terbiasa dengan Raja Iblis yang tidak berada di sisinya. Selain itu, dia telah berkultivasi selama ini dan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Terkadang, seperti ini, semakin dia memikirkannya, semakin dia merindukannya. Tidak ada perubahan dalam urutan obat. Dia pertama kali pergi mencari Changlan dan yang lainnya, lalu mencari Paman Bela Diri pertama dan Paman Bela Diri kecil. Ketika Kincuan melihat bibi kecil lagi, dia sedikit terkejut. Ini karena gadis kecil dipelukannya terlihat baru berusia dua atau tiga bulan. Dia tidak menyangka anak bibi kecil sudah lahir saat dia berkultivasi tertutup. Mengingat waktu, itu memang cukup. Ketika bibi kecil melihat Kincuan, dia secara alami sangat bahagia. Cuan Er. Kincuan tersenyum dan mengambil gadis kecil itu dari tangan bibi. Dia lembut dan mengemaskan, seperti boneka porselen. Tanpa mengedipkan mata, dia menggunakan kekuatan sucinya untuk menghaluskan otot dan tulang gadis kecil itu. Manfaat bagi gadis kecil itu tak terlukiskan. Kincuan membawa gadis kecil dan bibi kecil ke kamar. Cuan, Er. Kamu keluar dari kultivasi tertutup. Paman Bela Diri kecil meletakkan buku itu di tangannya. Paman Bela Diri kecil suka membaca, terutama legenda dan sejarah tidak resmi benua itu. Sebenarnya, Kincuan juga suka membaca. Bagaimana itu? Paman Bela Diri kecil tersenyum. Tidak buruk. Paman Bela Diri kecil, kamu punya anak perempuan sekarang. Kamu harus memberi selamat padanya. Kincuan tersenyum. Tentu saja. Bukankah dia menunggumu? Itu bagus. Kamu tidak tahu betapa bahagianya bibi kecilmu melihat gadis kecil ini. Dia hampir tidak tidur. Paman Bela Diri kecil tersenyum. Secara alami, Kincuan bisa mengerti. Dia tidak punya anak selama bertahun-tahun dan ingin punya anak. Perasaan seperti itu tidak bisa dimengerti. Bahkan sekarang, Kincuan bisa melihat cara bibi kecil memandang gadis kecil itu. Itu benar-benar dipenuhi dengan kelembutan. Paman Bela Diri kecil menggelengkan kepalanya sedikit. Itu bagus sekarang. Hati wanitanya sepenuhnya tertuju pada putrinya. Namun, dia sangat senang. Apalagi dia sangat menyukai putrinya. Setelah bertahun-tahun tidak memiliki anak, tiba-tiba dia memiliki sedikit kehidupan. Perasaan terhubung dengan darah benar-benar istimewa. Kincuan dimasak. Kemudian, Paman Tuan dan yang lainnya, serta Changlan dan yang lainnya, mengucapkan selamat kepada Paman Bela Diri kecil karena memiliki seorang putri. Secara alami, mereka harus memberikan hadiah kepada gadis kecil itu. Kincuan memberinya jimat. Sebenarnya, tempering tubuh sebelumnya sudah merupakan hadiah terbaik. Sekarang, dia benar-benar bebas. Tidak ada ancaman dari earth celestial sekte untuk saat ini. Namun, itu tidak berarti bahwa tidak akan ada di masa depan. Jika sekte surgawi cukup kuat, sekte surgawi tidak akan mampu menghentikan mereka. Jika sekte surgawi tiba-tiba tidak ingin melindungi sekte obat, sekte obat juga akan berada dalam bahaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!